selamat menikmati mengetahui merek Philips dan lampunya cukup terkenal jadi untuk produk Philips lampu chest atau lampu emergensinya ada 2 2 watt 2 daya yaitu 7,5 watt dan 9 watt jadi sama-sama bentuknya besarnya hampir sama tempatnya sudah sama rata namun karena hanya terbeda sedikit jadi kali ini kita akan review yang 9 watt nya oke sahabat langsung saja kita lihat di bagian atas jadi ini bisa kita lihat dia 1100 lumen dengan menggunakan fitting E27 kemudian keunggulan ada beberapa keunggulan yang dicantumkan di bagian sini bagian sampingnya itu hemat energi 88% kemudian tahan hingga 15 tahun atau 15.000 jam kemudian tidak mengandung ultraviolet dan tidak lampu ini tentunya tidak bisa di dimar yaitu tidak dapat diterangkan atau diuradukkan oke langsung saja sahabat kita lihat apa yang ada dalam paket penjualan dari Philips emergensi ini baik tentunya kita dapatkan hampir di semua lampu emergensi atau lampu cas mendapatkan fitting gantung kemudian nah ini dia lampunya sawat tingginya tidak begitu ukurannya tidak terlalu besar maksud saya dan modelnya cukup unik yaitu adanya daerah yang kosong di atas bohlamnya nah seperti ini ada daerah yang kosong di sekeliling bohlamnya kemudian polos jadi desainnya itu polos hanya ada beberapa keterangan disini mengenai spesifik kasih lampu serta ada tulisan Philipsnya oke sekarang kita akan coba menggunakan fitting gantungnya jadi ini sudah menyala sahabat jadi untuk cahayanya sendiri ya setara dengan hampir setara dengan surya 10 watt dan Philips mengklaim lampu ini tahan hingga 3 jam jadi seperti ini sahabat ya Philips mengklaim lampu ini bisa tahan 3 jam dan di video selanjutnya kita akan menguji lampu ini apakah betul-betul tahan hingga 3 jam terus ikuti channel ini dan nantikan videonya sahabat ya oke saya rasa cukup sekian video kita mengenai review lampu Philips ini dan satu lagi yang hampir saya lupakan jadi untuk lampu emergency Philips ini tidak dapat baterainya tidak dapat dilepaskan jadi tidak tidak seperti lampu in light seperti video sebelumnya jadi baterainya tanam kita tidak dapat menggantinya dengan mudah oke sahabat jadi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati